Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melantik Komjenpol Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Polri yang baru menggantikan Jenderal Polisi Itham Aziz yang memasuki masa pensiun. Komjenpol Listio Sigit pun mendapat kenaikan pakat menjadi Jenderal Polisi. Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh. Saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh. Sumpah jabatan di depan Presiden Jokowi ini, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pelantikan digelar Rabu Pagi di Istana Negara Jakarta. Sebelumnya, Jenderal Listio Sigit Prabowo menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri sejak Desember 2019 menggantikan Jenderal Itham Aziz yang diangkat menjadi Kapolri. Jenderal Itham Aziz pensiun pada Februari 2021. Usai dilantik, Kapolri langsung menggelar serat terima jabatan di Mabes Polri di Jalan Truno, Coyo, Jakarta. Upacara Sertijab berlangsung tertutup di gedung Rumpa Tama dengan hanya dihadiri beberapa pejabat utama Mabes Polri. Kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat. Dan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri tentunya bagaimana menampilkan Polri yang tegas, namun manis, bagaimana menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik.